Oke kita ketemu di channel ini Tentang Afiliate program youtube ya Nah ini salah satu channel Saya NBC Park Kalau saya Masuk ke penghasilan Shopping Akan seperti ini Nah ini sudah tergabung Dalam afiliate programnya Youtube ya untuk shopping Nah apa sih Persyaratannya kita lihat Ini langsung dari google.com ya Persyaratannya itu channel anda Bergabung PPI Atau di monet ya Kemudian channel anda harus memiliki Lebih dari 10.000 subscriber Nah kebetulan ini Subscribernya sudah 20 Nih 20 Subscriber Jadi sudah masuk Dan anda tinggal di Amerika Serikat Korea dan Indonesia Nah kita beruntung nih Indonesia masuk Dalam negara yang Memenuhi syarat ya Nah channel anda Bukan channel musik Channel artis resmi Atau terkait dengan Partner musik Partner musik dapat mencakup Misalnya label musik Distributor Penerbit Atau pepo ya Biasanya kan ada Musik itu yang Ada Watermark Peponya Itu yang dimaksud Nah konten channel anda Tidak ditetapkan Sebagai dibuat Untuk anak-anak Jadi channel untuk Anak-anak itu Tidak bisa bergabung Ke youtube shopping Atau ini nih Dan jumlah video yang ditetapkan Sebagai dibuat Untuk anak-anak Di channel anda Tidak signifikan Jadi maksudnya mungkin Channel anda Bukan dibuat Untuk anak-anak Sepenuhnya Tapi mungkin mayoritas Ada beberapa video Yang Ternyata Untuk anak-anak Ya Seperti itu Nah cara gabungnya itu Disini ada cara gabungnya Masuk ke Sini Masuk ke youtube studio ya Studio .youtube.com Kemudian masuk ke Penghasilan Kemudian shopping Nah ini saya sudah ya Sebelumnya ada di Bagian sini nih Bagian sini untuk Yang ini nih Pilih mulainya Nah pilih mulainya Ada di bagian sini Kalau gak salah waktu itu Saya klik Mulai Kemudian Tinggal diaktifkan Ada tombol diaktifkannya Dan kemudian Tinjau dan setuju Perseratan layanan Program apeliasi Youtube shopping Setelah itu Kalau gak salah Dicentang atau apa ya Pokoknya ada tuh Diikuti saja Petunjuknya Kemudian Akan Seperti ini Bentuknya Dan Semoga Bisa dipahami Ini bisa membantu Kita-kita Untuk mendapatkan Tambahan ya Walaupun Untuk dua hari ini Oh sehari Sehari Lebih ya Saya sudah mengaktifkannya Dan Masih seperti ini Nol Gak apa-apa ya Karena Pada awalnya Pastinya akan Seperti itu Oh iya Untuk Cara mengaktifkannya Ini ada satu contoh ya Ini ada satu contoh Video yang sudah Saya Aktifkan Atau berikan Produknya Kalau kita putar Videonya Ini Mode desktop Ada di bagian sini Lihat produk Kalau saya klik Akan muncul di bagian sini Untuk desktop Nah kalau melalui HP Ini ada Sudah saya screenshot Ini video Ada di bagian sini Lihat produk Pas saya klik Lihat produk Produknya Muncul di bagian Bawah Sini Seperti itu ya Nah Cara mengaktifkannya Itu saya berikan Satu contoh ya Di review Smart TV Samsung ini Saya Kesini Konten Disini Kita Klik Detailnya Kemudian Di bagian Sini Ada Di bagian sini Ada produk Kita tinggal Tambahkan Mungkin Saya akan Contohkan Saja ya Langsung Ke salah satu Video yang Belum saya Berikan Produk Oh ya Tapi Cara ini Tidak sembarangan Video yang Akan kita Berikan ya Harusnya Produknya itu Betul-betul Ada dalam Video Jadi Anggap saja Ini merupakan Video Tentang Televisi Smart TV Nah saya klik Untuk ininya Detailnya Saya masuk Kemudian di bagian Bawah sini Ada produk Oke Kalau di Mode HP mungkin Mobile Ada di bagian Bawah Silahkan masuk Ke Youtube Studio Saja Kemudian Kita klik Yang ini Nah di bagian Sini Akan ada Beberapa produk Yang disarankan Biasanya Misalnya Videonya itu Mengenai Smart TV Disini akan Muncul Smart TV Tapi karena Ini Bukan ya Jadi Disarankannya Seperti ini Random Itunya Seperti itu Nah kita Bisa cari Di bagian Sini juga Misalnya Smart TV Let's Smart TV Nah kita Cari Nah misalnya Ada Kita tinggal Tambahkan Apabila Tidak ada Ini disarankan Kita hapus Kemudian Kita Enter Kembali Akan muncul Seperti ini Ada banyak Kita tinggal Tambahkan Tapi lihat Estimasi Komisinya Estimasi Komisinya Ini gede 2,3% Kita tinggal Tambahkan Dan kita bisa Klik Yang ini Untuk kita bisa Lihat Apakah ini Ready Nah kalau Seperti ini Ready Kalau tidak Ready Biasanya Bertuliskan Out of Out of Apa ya Pokoknya Out of Produk mungkin Saya lupa Nah Ini bisa Kita geser Ke atas Misalnya Kita inginkan Yang ini Di bagian atas Tinggal kita geser Ke bagian atas Seperti ini Nah apabila Sudah selesai Kita tinggal Klik selesai Ini saya tidak Mengkliknya Karena ini hanya Contoh Dan ini tidak Boleh kita Lakukan ya Kalau Video kita itu Bukan Produk Maksud saya Bukan Mereview produk Yang kita Masukkan ke sini Itu tidak boleh Kalau Terdeteksi Ini akan Terhapus Ya Akan Terbaca disini Dihapus Dihapus Saya sudah Mencobanya Sebenarnya Makanya saya tahu Disini akan Muncul Dihapus Dihapus Berwarna merah Ya Kalau tidak sesuai Antara produk Yang kita Masukkan Dengan Video Yang ada Ya Jadi Jadi saya Batalkan Di bagian sini Karena ini Hanya contoh saja Intinya Anda tahu Oh ya Disini Kita bisa Tambahkan Katanya Sih Sampai 30 produk Ya Tapi Saya sudah Coba Bisa Lebih Dari 30 produk Tapi Kemungkinan Yang akan Muncul Di Preview Atau Mungkin Di Aslinya Itu Hanya 30 produk Saja Seperti Itu Ya Dan Oh ya Masih ada Masih ada Masih ada Ya Nah ini Katanya Selama Periode Terbatas Dapatkan Komisi Tambahan Untuk Produk Ini Pada Saat Ini Ada Di Tanggal 20 September 2024 Dan Ini Katanya Berlaku Hingga 1 Januari 2025 Nah Untuk Ini Saya Belum Tahu Maksudnya Apa Kita Lihat Petunjuknya Nah Disini Kita Coba Cari-cari Dan Kayaknya Saya Tidak Dapat Jadi Kita Lihat Nanti Untuk Update Infonya Gimana Katanya Berlaku Sampai 1 Januari 2025 Apakah Afiliatnya Itu Hanya Sampai 1 Januari Atau Mungkin Selama Periode Terbatas Komisi Tambahannya Itu Untuk Produk Yang Kita Tambahkan Kesini Hanya Sampai 1 Januari 2025 Setelah Itu Kita Harus Update Kembali Untuk Produknya Mungkin Seperti Itu Ya Saya Belum Tau Juga Karena Ini Masih Baru Untuk Programnya Di Indonesia Oke Semoga Video ini Bermanfaat Dan Kita Ketemu Di Video Yang Lainnya